Hai Assalamualaikum Halo semuanya dibagi dengan saya kali ini saya berada di stasiun padarang ini saya tadi baru turun dari komputer lain dan loko pentec gitu ini saya mau masuk lagi ke stasiun kita sambil lihat-lihat kondisi stasiun padarang sekarang teman-teman nah ini depan stasiun padarang ya sekarang parkirnya lumayan panjang motor di sana ya di ujung dari stasiun padarang ini terhubung sama kereta cepat ya Nah di pinggirnya itu stasiun padarang kereta cepat nah ini teman-teman dan ini nih itu stasiun kereta pedarnya teman-teman kita bisa dilihat ya teman-teman ini jadi bongkar bangunan namanya ya peron tingginya jadi tidak mengganggu kebangunan mantap kayak di Kroya ya versi daubduan nah dan kita kalau mau ke peron sana lewat sini dulu teman-teman ini kayaknya sementara ya enggak permanen mungkin nantinya Skyway di atas itu tuh eh di belakang itu saya pulang naik kereta ini lagi teman-teman ini ada Kak Cikurai kecepan untuk stasiun padarang Корai penuh itu di stasiun penarang wah tutupin jalannya nih wah tertutup nah kak Cukurai berangkat lagi teman-teman kita masuk peronnya sudah enak ya sekarang teman-teman dan itu jalur kereta cepat terlihat di sini oh ternyata dari cukur itu bukan diberangkatkan ya tadi agak digeser kedepan karena nutupi jalan buat perumpang lokal dari ke tertutup kita ke belakang aja kita lihat Cukurai berangkat dan kayaknya ini silang sama Gopar teman-teman nah ini area stasiun kereta cepatnya tuh mantap ya teman-teman Oh dan ini akses ke itu bisa ya dan buat pindah peron juga buat akses ke si stasiun kereta cepat bisa buat pindah peron juga bisa ini semua pakai lip ya Skybird nya ini dibawa stasiun kereta cepatnya kayak di mana ya daub 1 nah ini dari arah barat akan berjalan langsung ke Argo Prahyangan ya jalur 3 ini berlumayan cukup lama nih Kak Cukurai berarti di stasiun padana rumah itu Koriatah 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 Kamu, kabut! Dari jarak dekat! Berangkat nih, KA Cepurai! PASKUKU, KAPURUKU! SILENCHAD KAPURUKU selamat menikmati nah ini persiapan berangkat jadi lebih gagah nih stasiun padarang setelah peronnya ditinggikan ya teman-teman saya cukupkan saja videonya sampai sini mohon maaf ya kurang maksimal videonya sebentar dan mudah-mudahan stasiun padarang ini selesai 100% stasiun kereta biasanya ataupun stasiun kereta cepatnya ya jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh